Memirsa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, pemerintah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, KIS, Kartu Indonesia Pintar, KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo memantau langsung pendistribusian kartu tersebut. Hari ini, Menteri Dalam Negeri Kabinet Kerja Cahyokumolo memantau langsung pendistribusian kartu itu di kantor pos Fatmawati, Jakarta Selatan. Program itu merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peluncuran program yang diluncurkan secara bertahap rencananya akan diberikan kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di Indonesia. Untuk tahap awal, pemerintah akan memberikan kepada 1 juta keluarga kurang mampu melalui rekening simpanan uang elektronik. Program bersama Jokowi memangkat habis semua anggaran yang tidak berlaku. Jangan ada pemborosan anggaran. Seluruh birokrasi mulai kementerian, menteri, sampai kepala desa perurahan, pejabat berkait, harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Saya kira ini. Lainan yang beradaan di masa provinsi, nanti provinsi lain. Lainan yang bertahap, karena kita ingin mengupdate kembali ke apa jumlahnya. Kalau memang data awal lebih kurang 20 juta, akan kita cek. Supaya yang menerima betul-betul orang yang memang membutuhkan. Supaya yang sakit bisa diobat. Dan berarti anak-anak yang sekolah bisa dibiayai dengan... Terima kasih. Terima kasih.